Selamat pagi, jadi hari ini, pagi ini kita akan belajar tentang kelanjutan dari room rate ya, kemarin ada room rate part 1, part 2 jadi room rate ini adalah pokok atau inti dari kita nanti revenue management jadi manajemen pendapatan itu awal atau sorsisnya itu dari room rate once kita structure room ratenya yang tidak benar, nanti di revenue meeting kita akan membahas tentang rate yang harus di adjustment dan sebagainya karena rate ini sekali kita bikin kan menjadi patokan bagi front office, orang sales dan sebagainya jadi waktu pembuatan room rate ini harus kita benar-benar prepare sedemikian rupa sehingga tidak mengalami suatu kendala waktu kita menjalankan namanya revenue management kita lanjut saya minta siapa nih, Adira ada Adira Adira Mariana Adira bisa tolong dibaca Adira Adira ada kalau nggak ada Livia, ada Livia, Andriani Livia ada, Andriani jadi Adira sama Livia nggak ada ya Mardelin ada, Adira ada Pak Mardelin bisa tolong baca Mardelin tulis dulu yang nggak ada silahkan dan berkata Basis berkata 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 hingga The guests are charged one day rent only when they have spent 24 hours or a part of 24 hours in the hotel. Third, number of night buses. There are some hotels that charge the room rent on the same basis the night. Spent in the hotel. If a guest spends one night, then he is charged for a day, and if he spends two nights, then he is charged for two days. What do they use? Sometimes a guest wants to stay in a hotel for a few hours only or maximum six hours. These guests are charged one day rent on the basis irrespective in check-in and check-out time. Thank you, Madeline. So, intinya dari cara kita melakukan charging atau tarif structure itu, yang secara umum kan kita check-in-checkout-nya sudah ditentukan ya. Misalnya check-in jam 2, check-out jam 12. Karena diharapkan dari 12 ke 2 housekeeping bisa prepare kamarnya untuk dijual kembali. Nah, ini yang umum ya, yang terjadi di beberapa hotel termasuk di Indonesia. Karena ini yang secara, apa ya, secara common bisa dijual dan secara staffing-nya juga nanti tidak terlalu menambah jumlah staffing atau mining ya. Nah, beda dengan yang kedua. Nah, beberapa hotel sekarang mencoba memberikan suatu diferensiasi ya jualannya. Dia bilang pakai 24-hour basis. Jadi, kamu check-in jam pas sore, besok check-out jam pas sore. Namun, problemnya nanti di hotel housekeeping-nya itu jadi ngacak gitu ya. Jadi, kamu yang harusnya housekeeping-nya nanti banyak prepare kamar di jam 12 ke jam 2, ini jadi jamnya tidak beraturan. Nah, problemnya kalau banyak yang check-out malam nih. Sedangkan yang biasanya di housekeeping itu, shift 2, shift 3 itu jumlah orangnya berkurang ya. Karena di shift 1 dia numpuk supaya beres-beres dan sebagainya. Terus yang kedua, waktu untuk beres ini juga dengan mining yang terbatas. Kalau malam, nanti tamunya datang yang malam hari nggak bisa langsung masuk. Jadi, plus minus ya. Tapi kalau beberapa hotel yang memang okupansi nggak tinggi, bisa pakai yang 24-hour basis ini sebagai diferensiasi, sebagai kelebihan. Jadi, kamu kalau nginap di situ enak. Masuk jam pas sore, keluar jam pas sore gitu ya. Bukan beda kalau di sini, masuk jam pas sore tetap aja keluarnya jam 12. Nah, cuman harus diperhatikan once kamu apply yang ini, nomor 2, staffing di housekeeping-nya harus juga siap gitu ya. Karena ini anytime dia bisa check out, anytime dia bisa check it. Itu jam berapa aja, sesuai dengan masuknya tamu. Nah, ini number network basis, itu tergantung kalau nanti kita punya pay case, kita akan menghitung, tiga malam bayar dua hari gitu dan sebagainya itu dari jenis tarif structure ya. Tapi maksudnya ke promotion nantinya. Nah, yang keempat, DIU. Sebenarnya DIU ini sebenarnya dipakainya itu dulu itu untuk lebih ke airport. Kalau pesawat ini ya stranded ya. Misalnya pesawatnya nggak bisa terbang, harus dibenerin mesinnya, terus 6 jam repair-nya, tamunya dikirim ke hotel di sekitar airport gitu. Nah, cuman sekarang beberapa ini banyak disalahgunakan ya DIU menjadi tanda kutip, jadi kadang-kadang hanya untuk dipakai untuk yang short time gitu ya. Nah, problem juga bagi hotel yang image-nya DIU-nya banyak, di luar dari pesawat stranded ya, nanti akan memberikan image yang kurang baik gitu ya. Oke, lanjut, saya minta Hisam, bisa baca Hisam. Market-based pricing. Market-based pricing is setting a price based on the value of the product in the perception of the customers. The concept is based on an idea of what the ultimate consumers or guests is prepared to pay and then use it as a starting point. In this case, a hotel work backwards as it first make an accommodation product available at a price that a guest is willing to pay, then it tries to cut down on the cost to achieve a reasonable rate of return on that basis. Some common method of market-based pricing are as per competition or competition arriving at a price based on competing hotels rate, market tolerance, checking competing hotels best available rate, or for a room, this rate can be found out by hotel by calling up the competing hotels without disclosing their identity. C, rate cutting or lowering of rate to increase occupancy level, especially during off-season, and the inclusive and non-inclusive rate, charging room rate on the basis of meals. Thank you. Thank you. Thank you, Isan. Jadi nanti di dalam manajemen pendapatan, revenue management ini, market-based pricing ini yang paling dominan nanti. Jadi kalau kamu jadi revenue management itu akan menjalankan strategi-strategi ini, A, B, C, D ini ya. Jadi misalnya kita sudah set up harganya misalnya 1 juta untuk kamar tipe deluxe gitu ya. Nah, ternyata di kompetisi pada saat hari ini kita lihat hari Senin biasanya occupancy tidak terlalu signifikan ya, apalagi di pagi hari gitu kan. Nah, kamu akan mencoba lihat kompetitor. Oh, kompetitor gimana nih harganya? Masih stay di harga yang sama seperti minggu sebelumnya? Atau dia sudah melakukan pergerakan gitu kan ya? Nah, kita jangan kalah-kalah cepat melakukan action ya. Jadi kalau kompetitor melakukan reaksi terhadap market, kita juga harus melakukan hal yang sama gitu ya. Oh, kita kan sudah punya restructuring ya, dari bar 1, bar 2, sampai bar 7. Nanti kamu gunakan aja bar mana yang paling sesuai dengan kondisi persaingan saat itu ya. Jadi makanya dynamic pricing is a mass ya di dalam revenue management ini ya. Jadi jangan harga itu statik gitu ya, kita harus dynamic mengikuti dari occupancy ya. Ini sama ya market tolerance juga, kita ngecek, kita punya bar berapa aja, kira-kira ngelihat dari kondisi kompetitor, sekarang mereka menjual di range bar kita yang berapa gitu. Nah, kita harus langsung melakukan reaksi ya. Nah, kadang kita harus melakukan red cutting gitu ya. Pada occupancy kita nih hari Senin sekarang di bawah jam 12, occupancy masih di bawah 50 nih. Nah, mungkin kita promosiin bar yang termurah gitu ya. Kita promosiin dengan harapan nanti pick up in apa namanya occupancy-nya. Once occupancy-nya pick up kan si sistem kamu akan, channel manajer kamu akan membaca, oh ternyata occupancy sudah naik, dia akan pindah ke harga atau rate yang lebih tinggi ya. Nah, kadang juga kita memberikan suatu promosi secara psikologikal ya. Jadi, kalau harga tanpa breakfast itu kan seolah lebih murah ya gitu ya. Jadi, kalau kita jual gitu di website kita, misalnya kalau plus breakfast itu 800 net gitu ya. Tapi kalau nggak pakai breakfast, kita bisa jual di 600 misalnya, karena harga breakfastnya perfectnya 100 ya. Jadi, kalau 2 orang 200 jadi 800. Nah, harga 600 ini di mata tamu yang akan check-in secara sekilas akan terlihat lebih murah dibanding kompetitor. Mungkin dia tidak membaca bahwa ini hanya room only gitu ya. Nah, tapi dengan harapan tamu kadang-kadang dia males. Ataupun kalau sekarang kan sudah banyak go-foodnya sih. Tapi di beberapa daerah mungkin daripada dia makan keluar, dia akhirnya ngambil breakfast juga gitu. Jadi, kita jualan room only, tapi toh tamunya juga nanti akan sampai breakfast. Nah, ini strategik juga ya. Gimana caranya supaya kita dapetin volume, sehingga baik yang include breakfast dan tidak include breakfast bisa menjadi suatu daya tarik bagi tamunya ya. Suara saya jelas kan ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Kak. Kita lanjut. Pak Hri ada, Pak Hri. Pak Hri Ali ada. Ada Pak Hri. Coba yang lainnya. Jaya, bisa Jaya. Coba yang lainnya. Jaya ada. Ada Pak. Kita baca Jaya. Cost-based pricing. Cost-based pricing is a room rate or rent determination technique that covers the basic cost of operations at a given level of service. Cost-based pricing plus the predetermined percentage of return on investment. It involves the determination of total cost, fixed cost plus variable cost associated with the hotel. Manager adds a desire to provide margin to each unit, such as 5 or 10% markup. The goal of the cost-oriented approach is to cover all costs incurred in producing of delivering the products or services and to achieve a targeted level of profit. Selling price equals total cost plus fixed profit percentage merit. There is a simple method. B does not involve examining the market or considering the competition and other factors that might have an impact on pricing. Popular method as it uses internal information that managers can easily obtain. Thank you, Jaya. Jadi, cost yang timbul di kamar, ada yang tahu apa aja? Yang ada di dari, kalau kita nyiapkan kamar, biaya yang timbulnya apa aja? Masih ingat apa aja yang ada di dalam kamar? Waktu kita menyiapkan kamar itu timbul biayanya adalah fixed dan variable. Itu apa aja? Fixnya apa? Variablenya apa? Masih ingat? Menyiapkan kamar itu dibutuhkan apa aja ya? Ada ingat? Fisilia, ingat? Saya ingat, Pak. Labor cost-nya, Pak. Buat skimping labor cost, chemical cost. Ya, betul ya. Jadi fixed cost-nya itu labor cost ya, biaya gaji ya. Jadi, ada nggak ada tamunya, kamarnya kan tetap dibersihin sama skimping ya. Jadi, biayanya tetap biaya gaji. Variablenya tadi benar, siapa yang bilang ada chemical, ada biaya listrik, air, gas, dan sebagainya ya. Gas untuk air panasnya ya. Jadi, waktu kita bikin harga yang sangat sederhana, waktu kita bikin, kita dasarnya dari itu. Jadi, berapa sih biaya menyiapkan kamar? Jadi, biaya labor-nya housekeeping berapa, room boy-nya berapa, supervisor-nya berapa, terus biaya chemical-nya berapa, tetap total cost. Nah, kira-kira kita mau naikin keuntungan berapa persen. Nah, ini harga biasanya kita bikin hanya untuk sebagai acuan ya, acuan dari sales, acuan dari housekeeping, dan room division, bahwa ini adalah bottom, bottom pricing-nya ya. Nah, harga ini nanti akan di-adjust mengikuti yang tadi, yang tadi, harga pasarnya, market-based pricing. Bisa jadi harga di sini, sudah lebih mahal ya dibanding harga market. Nah, itu apa yang terjadi dong kalau kita misalnya, market price-nya itu harga dijual di harga 500 lah gitu ya, gampang ya. Ternyata cost plus percentage-nya di sini sudah 700, apa yang akan dilakukan menurut kamu kira-kira. Harga pasarnya 500, tapi harga cost kamunya sudah mahal, sudah 700, kira-kira apa yang harus dilakukan. Ada yang tahu nggak? Jadi, kalau kita mengalami kondisi gini ya, di mana cost misalnya, katakanlah hotelnya kalau ini hotel eksterius ya, biasanya kayak Bulgari gitu ya. Dan Bulgari itu kan kayak amenities-nya, sabunnya itu dari Bulgari dan sebagainya. Berarti, room cost-nya itu bisa mungkin harga satu kamarnya itu untuk menyiapkan satu kamar bisa 500 sampai 1 juta rupiah gitu ya. Harusnya dia jualannya nggak boleh dibawa 1 juta ya. Nah, kadang-kadang kemarin dalam kondisi pandemi, beberapa luxurious hotel di Bali ya terutama, dia jual yang namanya pay now, book later. Sorry, book now, pay later. Jadi, booking sekarang, atau pay now, book later ya. Jadi, fund deposit ya. Jadi, kamu misalnya mau nginep di Renesang Bali gitu ya, atau di Riscalton Bali gitu ya. Kemarin itu, waktu pas pandemi tahun 2020 itu, biasa mereka jual 5 juta, 10 juta, cuma di jual 1,5 juta gitu. Nah, sebenarnya 1,5 juta itu bisa jadi ya, belum menutup biaya cost-nya gitu. Tapi memang karena kondisi pandemi, dia bikin promotion dengan harapan, orang booking dan bayar sekarang, dan nanti mungkin stay-nya 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Nah, tapi kan hotelnya dapat uang fresh money ya, di depan ya. Jadi, dapat uang di fresh money. Nah, ini sebagai contoh, dulu ada suatu brand besar, melakukan ini tuh, dapat untung yang cukup signifikan, padahal di kondisi pandemik gitu ya. Waktu dia pay now, book now, pay later, atau sebaliknya itu. Sorry, jadi terbalik. Jadi, bayar sekarang ya, fund deposit ya. Nah, book later itu, ternyata ada beberapa hotel, terutama yang destinasinya kuat, seperti Jogja dan Bali, itu jualannya bisa 1,5 miliar sampai 3 miliar gitu. Padahal kondisi lagi pandemik gitu. Nah, ternyata, strategi itu, ya itu strategi kritikal ya, di dalam kondisi pandemik, itu bisa juga membuat suatu strategi, di mana orang kan mikir, oh, kapan lagi nginep di bintang 5, look serious, harganya di bawah 2 juta gitu kan. Nggak pernah ada, kalau lagi zaman normal gitu ya. Jadi, ternyata banyak tuh market yang pada booking, di hotel-hotel, luxurious di Jogja, Bali, Bandung, dan sebagainya ya. Ini adalah satu contoh, menunjukkan bahwa, yang namanya revenue management itu, dia sangat, apa ya, sangat impacted sama dengan kondisi. Jadi, kita harus melakukan suatu kreatif strategik ya. Nggak bisa strateginya itu-itu aja. Jadi, revenue management itu strateginya harus terus, terus dilakukan secara simultan mengikuti kondisi pasar. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Sebelum saya ngomong terus nih. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Saya belum, Pak. Saya minta sekarang, Delia ada, Delia? Ada, Pak. Bisa dibaca, Delia. Types of rate, rate, this is the rate printed on the room tariff card. This rate is usually negotiable, as it is the highest published rate of rooms. It is a rate before any discount. Two, corporate rate. This is a promotional rate to attract the corporate market segment. This is rate is generally 10% to 20% lower than direct rate. Seasonal rate. Hotels may offer different rates for different season. Destination may have high, low, and shoulder season. The duration when the tourist traffic at a particular place is high is known as the peak season. When the demand for hotel rooms drops down, it is known as off-season rate. Hotels in this location mention their seasonal rate and off-season discount rate. Advanced purchase rate. Tough, popular in the airline industry. It is a new concept in the hospitality industry. It entails heavy discount on room rates when room bookings are done in advance. The rate of discount depends upon the advance period and the number of rooms available for the time of booking. For instance, a hotel may offer more discount for room that is booked two months in advance as compared to room that 15 days in advance. Jadi, kita lihat, jadi waktu pertama kali kamu bikin rate structure, yang pertama kamu akan bikin, namanya rate rate, yang saya bisa sampaikan. Rate rate atau publish rate. Nah, ini adalah induk dari rate semuanya. nanti dari sini tinggal memainkan diskonanya terus ke bawah. Jadi, dari rate rate, nanti kalau mau bikin corporate, mulai dari 10 ke 20% dari sini. Kalau corporate rate-nya ada 1, 2, 3, nanti tambahin 10, 15, 20, 25. Nanti tinggal hitungin. Itu corporate 1, corporate 2, corporate 3. Jadi, rate-nya banyak. Nah, rate-nya yang banyak ini juga memungkinkan pilihan-pilihan bagi tamu. Jadi, kalau rate-nya kaku juga, nanti kan tamu akan compare-compare dengan kompetitor. Ah, di hotel sebelah, harga corporate-nya ini, dapetnya ini. Kalau kamu rate-nya relatif lebih banyak, jadi waktu kamu offering ke klien kamu, mu corporate, mu government, itu pilihannya banyak. Jadi, kamu tidak bingung atau tidak block. Masih punya space untuk kamu mainin rate. Tapi biasanya, sudah ditentuin ya, corporate 1, dia production-nya harus 1.000 room light, misalnya setahun. Corporate 2, harus misalnya 700 room light. Nah, kalau dia dapat 1.000 room light, berarti dia dapat diskon-nya mungkin lebih besar. Itu corporate rate. Insurance rate, kamu mungkin tahu dari big season, New Year's, Christmas, Pelebaran Day, kamu bikin package. Nah, biasanya kalau mungkin hotel Bali, Jogja, Bandung, gitu ya, di seasonal rate ini, di event-event tertentu ya, kalau nggak ada pembatasan PPKM, mungkin akan rame ya. Jadi, makanya kita mainin seasonal rate ini. Nah, tadi advance purchase rate, seperti yang tadi, book no pay later. Jadi, ini adalah kegunaannya, ya dulu digunakan di industri airline ya, jadi kalau kita mau terbang, setahun depan harganya mungkin lebih murah ya, pakai Air Asia dan sebagainya. Dan itu diadap sama hotel sekarang. Jadi, hotel juga bikin rate advance purchase rate. Jadi, kalau misalnya advance jauh hari sebelumnya, apalagi kalau long stay ya, kita bisa kasih rate-nya lebih murah, lebih fleksibel gitu ya. Nah, ini dengan rate yang berbagai macam ini, berbagai macam pilihan, sehingga klien kita akan nyaman ya, dia akan melihat kapan dia pakai corporate, mungkin dia pakai advance purchase rate, atau pakai long staying rate, dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Livia, bisa dibaca Livia? Katanya tadi koneksinya bagus ya. Livia. Ini ada. Ya, Pak. Oh, ya. Terima kasih, Livia. Weekday or week rate. The demand for hotel rose may be more uncertain days in a week. Hotel analysts, their demand levels over a period of time and fix a high rate during the high demand periods and a lower room rate during low demand period. Day and half day rate. The day rate charged from guests not staying overnight at a hotel is lower than the rack rate. Sometimes, a guest may wish to stay for a very short duration of time, not exceeding six hours. In these cases, the half day rate, which is a bit higher than the numerical half of the track rate, it's charged from the guests. Group rate. A large rate group, 15% and more than 15% profile book business to a hotel. Hotels offer discontinued rates to the group. Travel agent rate. Travel agent sell travel product like hotel rooms and rent booking on a commission basis to the guests. they provide a substantial amount of business to hotels hence hotels offer them the special discount. Okay, thank you. Jadi, ada beberapa hotel yang saya sampaikan beberapa lalu. Weekday dan weekend rate-nya berbeda ya. Biasanya, hotelnya yang punya kayak di Jakarta, mungkin weekend-nya nggak terlalu pick up ya. jadi dia weekday-nya akan lebih mahal dibanding weekend. Tapi kebalikan kayak mungkin Bandung, Jogja, Bali, weekend rate-nya atau hari liburnya jauh lebih mahal. Karena lebih banyak orang laser yang berlibur di weekend. Jadi kita di revenue management bisa melakukan strategi ini juga ya. Yang day and half day ini sama kayak yang tadi yang day use ya. Nah, ini group rate. Biasanya kalau kita ada group yang kamarnya 15 gitu ya. Kita kasih diskon ya. Bisa dengan diskon misalnya 15.1 artinya setiap 15 kamu dapat satu kamar free. Jadi bayarnya 14 gitu ya. Atau kamu bisa bikin 21 segala macam ya. 20 kamar satu free. Nah, ini biasanya kita ngasih ini ke agent nantinya ya. Supaya agent-nya mendapat keuntungan. Jadi biasanya kan agent ada orang apa, guide-nya ya. Jadi si guide-nya dikasih kamar satu dan sebagainya ya. Nah, travel agent kita juga kerjasama ya. Ini offline ya. Maksudnya offline travel agent. Kita kerjasama dengan harapan juga mungkin yang lokal travel agent misalnya kita hotel di Bali kan. Banyak lokal-lokal agent di Bali yang jualan juga ya. Dia jualan dari outbound, inbound. Nah, diharapkan market dari si agent juga bisa masuk ke hotel kita. menambah jumlah kamar yang akan kita jual ya. Sampai di sini ada yang mau nanya enggak? Kalau enggak ada, saya lanjut. Saya minta Axel ada? Axel? Ada pak? Tadi baca saya. Types of rate. Nine airlines and crew rate. A special discount rate for the crew of one or more airlines that offer certain volume of business throughout the year on a consistent and continuous basis. Ten, government rate. Some hotels offer special discounted rates to government officials when they are on an official tour and staying in the hotel. Eleven, package rate. A package rate is quoted for the bouquet of products or service. The rate is generally lower than the sum total of the prices of individual products or services offered in the bouquet. It is a market strategy to sell the slow-moving items along with hot-selling products. Hotels may offer the following packages. A, meeting package may include residential arrangement of delegates, meeting room, meals, tea or coffee, snacks, audiovisual equipment, etc. B, meal package includes room rent and meals. C, marriage package includes all the necessary arrangement for marriage like priest, party hall, or lawn, accommodation for the marriage party, arrangement of reception, buffet, and even a complimentary room or suite for the newly weighted couple. The holiday package includes transportation, accommodation, meals, guide, and sightseeing at the destination. Okay, thank you. Sorry, ini bukannya buke, ini bangket yang saya salah nulis. Oke, jadi rate ke-9 itu airline ya, jadi bisa sampaikan waktunya di sekitaran airport itu banyak kru-nya ya, jadi pesawat karena supaya nggak telat, biasanya airline kirim tamu-tamunya, kirim krunya di sekitaran hotel yang di sekitaran airport gitu ya. Nah, ini juga kadang-kadang jadi rebutan nih, walaupun harganya juga murah sekali ya, karena kan satu set airline itu dari captain sampai stewardess itu mungkin sekitar 6 orang, jadi dia bisa ngirim tergantung flight-nya ya, ada yang dua set, dua set itu dua grup ya. padahal-kadang ini kita rebutan juga tuh airline, padahal harganya murah banget gitu, cuman ada satu kelebihan dengan adanya airline, hotel itu juga bisa menaik ya, dengan adanya kru yang stay di situ, mungkin tamu-tamu juga menjadi pilihan, airline-nya tinggal di situ juga, kenapa nggak kita stay di situ, jadi ini juga sebagai, padahal-kadang kita sebagai GM, nggak apa-apa ngambil airline, walaupun murah, tapi at least bisa dapetin tamu ya, yang dari pesawat yang sama, misalnya pesawat yang stranded, sepert dibawa semua ke hotel kita gitu ya, nah cuman emang di beberapa kota, untuk airline lokal ini harganya sangat murah ya, tapi kalau airline-nya luar ya, apa namanya, ATH, SQ, itu harganya cukup bagus ya, jadi kita bisa dapetin gain juga gitu ya, tapi kan itu jaman dulu waktu border masih dibuka ya, sekarang bordernya masih ditutup, jadi penerbangan luar negeri bisa dihitung sama jari, jadi kamu bisa lihat sekarang hotel-hotel di airport tidak terlalu seramai dulu ya, dulu Swissbell airport itu satu KT itu, satu set crew-nya bisa tiga sampai empat grup gitu lah, dan dia bisa booking di muka ya, jadi dulu itu teman saya megang Swissbell airport, dia ses call ke KT di Hong Kong, jadi KT itu langsung ngasih deposit kalau nggak salah 2 miliar gitu ya, ke hotel tersebut, jadi semua kebutuhan pilot, kebutuhan stewardess-nya ya, kalau mau jalan, mau apa, itu ngambil dari deposit itu, jadi untung kalau ngambil airline-airline besar dari luar ya, karena satu ada deposit, dua juga krunya, apa ya namanya, krunya banyak ya, dan sebagainya, selanjutnya government rate ya, kenapa government dibedakan dengan corporate, karena government juga punya pagunya beda ya, kalau corporate mungkin harga, apa namanya, tunjangan ke hotelnya cukup tinggi, tapi di government kan ada level ya, ada levelnya kelasnya menteri, kelasnya dirjen, kelasnya kepala dinas, itu angkanya beda-beda, nah, makanya karena untuk mengantisipasi itu, kita bikin government rate, dengan harapan, kalau kita kamarnya banyak suite, levelnya menteri bisa masuk, biasanya menteri itu minima bentang empat, terus di suite, harganya satu setengah juta, nah, itu bisa masuk ke level menteri, level dirjen di bawahnya, kepala dinas, dan terusnya di bawahnya, jadi kita bikin layering, harga government juga, supaya bisa mengakumudir tamu-tamu dari government, nah, ini tadi package rate di bangket, sorry, bukan buke, jadi bangket itu, kita biasanya kan ada meeting package, jadi, meeting including rooms-nya, including lunch, dinner, terus dua kali coffee break, gitu ya, daripada belinya terpisah, itu kamar bayar sendiri, meeting bayar sendiri, jatuhnya lebih mahal, mendingin kita bikin meeting package, atau meal package, seperti saya sampaikan, ada masuk include breakfast, atau enggak, malah kita jual, kadang-kadang dulu, ada satu hotel yang jauh kemana-mana, kita jual plus dinner, jadi room udah including, sama dinarnya, gitu ya, jadi breakfast plus dinner, gitu ya, dan ini package-packet yang bisa kita bikin, untuk, apa namanya, untuk, kita bikin sebanyak mungkin, supaya kita bisa grab market seluas mungkin, ya, ada yang mau nanya enggak, kok kelasnya enggak ada yang mau nanya, oke, selanjutnya, tadi siapa yang telat, yang katanya, koneksinya, saya pak, saya pak, saya pak, maria, iya, maria, iya, tur group, kolesis rate, there are heavily discount rates for wholesalers who operate a series of tour for group driving and departing together, for example, of one year, of one year, in return, the hotel offers a half discount to the operator and allocate or blocks room for the series for the entire years. jadi, kembali, sekarang kan belum terbuka ya, pandemik, bordernya belum dibuka, jadi dulu, pandemik itu kita jualan series, series misalnya, grup dari Belanda, banyak pensiunan dari orang Belanda itu, seneng di overland, dari Jakarta, di overland ke Bandung, terus dari Bandung, dia dua hari, dia overland lagi, bisa peru-overstore, Jogja, terus overland lagi ke Bali. nah, kalau kita kerjasama dengan wholesaler ini, agent besar ini, untuk grup series ini, biasanya dia akan rutin ngirim ke tamu ke kita, nah, kita harus pastikan kamarnya sudah disiapkan gitu ya, jadi kita nggak bisa jualan kamar sepenuhnya, karena kita udah ada contracting sama grup series ini, jadi dalam satu bulan, tanggal itu udah ditentukan sih, tapi biasa tanggal 2, 12, misalnya 22 gitu ya, kita dinyapin 20 kamar untuk grupnya mereka, ada atau tidak ada, kita harus ngasih kamarnya gitu, once nanti tamunya datang, kamarnya udah ready, tapi once nanti kita kelihatannya, ini tamunya belum datang, kita make sure aja, tanya lagi, jadi nggak nih grupnya, tanggal 2 misalnya nggak jadi, yaudah bisa kita rilis ya, tapi harus by later ya, maksudnya by email, supaya kasih tau bahwa, tanggal 2 ternyata grupnya belum ada, berarti kita bisa jual kamar-kamarnya ke grup yang lain gitu ya, tapi at least dengan ada kita punya grup series ini, kita enak, kita punya volume yang pasti gitu, setiap bulan tuh ada grup yang masuk, nah dulu tuh di Bandung, Jogja, dan Bali ini rebutan nih ya, biasanya kita jualan sampai ke Eropa, dari Belanda, terus market Rusia juga banyak, nah mereka kebanyakan sih orang-orang yang sudah pensiun ya, yang udah, mereka mungkin akan jalan-jalan, mungkin dulu punya historical story dengan Indonesia, sehingga dia pengen punya kenangan itu kembali, dan dia coba stay di beberapa kota, dan naiknya pun overland biasanya gitu ya, nggak pakai pesawat, tapi punya kereta, atau naik bus, berame-rame dan sebagainya ya, oke, selanjutnya saya akan ceritain tentang sistem-sistem yang ada di hotel ya, saya minta siapa nih, Clarissa ada, Clarissa ada, Clarissa nggak ada? Pak. Ya, terima kasih. Hospitality Information System, Common IT Application in Hospitality, Front Office Application, Asservation System, Check-In, Check-Out, Room Status and Housekeeping, In-House Guest Information, and Guest Accounting, Back Office Application, Personel, Purchasing, Accounting, Inventory, Sellers and Catering, and Financial Reports and Statistik, Gas Related Interface Application, Call Accounting, Electronic Locking, Energy Management, Gas Operated Device, and Auxiliary Gas Service, Restaurant and Banket Management System, Menu Management, Management Sales Analysis, Analysis and Forecasting, Menu Item Pricing, and Cost Control. Jadi, saya menerangkan nanti di dalam Revenue Management, kalau di brand besar, sistem kamu nggak satu ya, tapi kalau di hotel lokal, biasanya, satu sistem itu buat semua ya, misalnya VSP, dari front office, back office, reservation, purchasing, mereknya itu doang, VSP gitu ya, tapi kalau di beberapa brand lain, mungkin berbeda-beda ya, kayak front office, mungkin dia pakai opera, tapi back office-nya mungkin pakai People Shop, atau Sun Accounting System, terus nanti guest relation-nya mungkin pakai guest experience, restorannya pakai micro, dan sebagainya. Waktu kamu jadi revenue manager ini, kamu harus tahu berbagai sistem aplikasi ini, walaupun tidak tahu detail ya, tapi at least, misalnya nanti antara front office dengan sistem reservation itu, ternyata ada varian gitu ya, ternyata di front office bilang kamar available 10, tapi di sistem reservation kamu, ternyata 8, berarti ada, ada nggak balan 2, kamu harus balancing, karena jangan sampai nanti anak front office jualan, ternyata kamarnya udah nggak ada gitu, jadi kamarnya harus di balancing antara sistem front office dengan sistem di reservation ya, oke, kita lanjut, jadi kamu asal tahu sistem seperti apa-apa aja, lanjutnya saya minta, dia di Vita ada? Dia ada ya? Ada Pak, ada kan, ada Pak, Property management system handles the core function of information processing for an accommodation property and is the hook for all interconnectivity with other system in the hotel. Major function, reservation management, guest follow and billing, room management, specialist PMS function, back office application, hub bukan hub ya, jadi PMS itu property management system itu hubnya nanti dari situ nanti ngelink ke manajemen reservation, terus ke posting folio dan billing, termasuk ke back office, yang back office nya apa kira-kira? Back office nya adalah city ledger ya, account receivable nya, jadi tamu yang check out, yang dibayar oleh corporate kan city ledger, jadi waktu tamunya check out ya lari langsung ke back office, ini adalah sirkulasi atau lingkarannya sistem ya, dari PMS, selanjutnya saya minta barangnya berkurang 50, parah, ada parah, ada pak, hotel website, generate direct sales control over inventory and other electronic booking channels, avoid commissions, fitur of successful hotel websites, interactive and easily navigable, quality information, online booking, capacity, price, comparison, fitur, maps, terus multiple language support, link to local point of interest. Oke, jadi nanti kalau kamu jadi revenue manager, kamu harus pastikan ya, namanya, apa namanya, website hotel kamu itu berfungsi secara baik, karena ini showcase atau dagangan kamu yang utama kan lewat sini gitu ya. Jadi pastikan website kamu itu mudah diakses ya, jangan sampai terlalu banyak, apa namanya, terlalu banyak pop-up menu gitu ya, jadi mau check-in itu ngelewati berapa kali klik gitu, kalau bisa check-in itu cuma dua atau tiga klik udah langsung masuk gitu ya. Nah dengan kegunaannya kan tadi menghindari komisi ya, kalau booking langsung website kita, kita nggak bayar komisi ke pihak lain ya. Terus dipastikan booking channelnya juga berfungsi ya, jadi waktu once udah kita booking, terus nanti langsung ke payment gateway kita juga berfungsi, sehingga apa namanya, tamu nyaman gitu ya. Kalau jangan sampai nanti tamu nggak nyaman, sekarang dia lari ke OTA lagi ya. Terus pastikan kalau bisa memang website kita multiple language ya, jadi ada bahasa cinanya, bahasa indonesianya, jadi tamu orang China dari Tiongkok lebih prefer menggunakan bahasa China atau Jepang atau Korea, dengan banyak multiple language pengus, mengudahkan tamu asing ya. Orang kita juga lebih senang portalnya atau webnya mungkin bahasa Indonesia gitu ya. Jadi sekarang beberapa brand besar udah menggunakan websitenya berbahasa Indonesia ya. Terus dipastikan juga website kita punya link ke lokal point interest, destinasi-destinasi apa sih di sekitar kita, kayak di Bali ada tempat-tempat wisatanya, apa aja itu dimasukin ke dalam website kita, sehingga orang yang booking di website kita, hotel website kita akan melihat, oh ini deket kesini, deket kesana. Jadi menjadi suatu competitive advantage ya bagi kita punya website. Oke, saya minta terakhir. Leonardo ada? Ada pak. Oke, silahkan. Baik, saya yuk. Electronic hotel distribution. One, online travel agents or OTA, meta search engines, specialized accommodation, efforts engines, trip advisor, google hotel search, channel managers, mobile apps. Nah ini ya, kalau saya yakin kamu generasi sekarang senang sekali sama dengan yang namanya aplikasi-aplikasi ya. Jadi kalau kamu once nanti jadi revenue manager, ini kerjaan kamu nih sehari-hari. Walaupun yang ngerjainnya nanti ada IT ya, nggak semuanya di kita ya. Jadi kita gimana caranya supaya website kita selalu di atas, nanti kan menggunakan meta search atau search engine optimisasi ya. Dalam grup brand besar biasanya kita ada bagian sendiri, bagian IT atau bagian digital marketing yang membuat supaya website kita selalu positioningnya bagus gitu ya. Nah jangan lupa juga kamu membaca trip advisor dan menjawabnya. Jadi kalau ada komen-komen tamu, komen bagus, komen jelek, itu akan menjadi masukan bagi tamu selanjutnya. Jadi kamu harus segera jawab, jika ada komplain segera hatasi dan sebagainya ya. Kita juga kerjasama dengan Google. Jadi waktu di searching, hotel kita di Google nongol. Jangan sampai di searching nama hotelnya beda, alamatnya beda gitu. Nah ini jadi problem. Jadi once kamu jadi hotel revenue manager, ini kerjaan kamu nih. Salah satunya ngecek, make sure semuanya berjalan sesuai dengan fungsinya. Channel manajernya jalan, mobile appsnya jalan dan sebagainya. Pekerjaan ini lebih banyak ke digital nantinya. Nanti kamu akan kerja dengan digital marketing. Kamu kerjasama dengan IT. Jadi revenue manager memastikan semua channel distribusi ini berjalan, sehingga tamu waktu akses ke hotel kita melalui OTA, melalui mobile apps, melalui trip advisor juga bisa bookingan ya. Dari Google juga bisa link langsung booking, ini jalan semua. Make sure itu run smoothly ya. Jadi kita sebagai revenue manager pastikan itu semua ya. Nah ini ceritanya perjalanannya tamu menuju hotel kita ya. Jadi sekarang pilihan tamu untuk booking ke hotel kita tuh banyak ya. Bisa langsung dari website hotel ya. Bisa dari brandnya misalnya Accor, Marriott. Nanti dari Accor atau Marriott lari ke properti kita, ada linknya nanti di link ke properti kita. Pilih website, mungkin ada website di luar dari OTA yang jualan hotel kita juga. Adalah wholesaler dan sebagainya ya. Nah agent lokal, ini specialty website. Mungkin ada tentang hospitality website, ada hotel kita di situ. Nah ini adalah channel distribution yang pilihan dari tamu untuk check-in ke hotel kita. Jadi sekarang banyak pilihan-pilihannya. Jadi pastikan semua ini sebagai revenue manager ini semuanya jalan ya. Global distribution system gak harus jalan. Nah itulah kerjanya revenue manager untuk make sure semua channel distribution ini bekerja, tidak ada error, tidak ada bug. Sehingga tamu bisa easily booking melalui central reservation system dan stay atau check-in di hotel kita gitu ya. Oke selanjutnya saya minta siapa yang terakhir. Marcelli ada gak ya? Marcelli Saputra? Ada Marcelli ada gak? Pak Pak Pak. Gas application, customer relationship management, gas storage systems, gas room amenities, electronic locking system, or ELS, gas information and entertainment device, gas services technology. Jadi tahun 2022 ke depan ini semua hotel harusnya ya, terutama brand besar sih udah pasti ya. Kita udah mainnya ke digital, udah gak main lagi manual-manual lagi nih. Karena tamu juga dengan protokol kesehatan dan sebagainya ya. Salah satu contohnya adalah electronic locking system. Jadi kita beberapa waktu sekarang udah mengembangkan namanya keyless. Keyless ya, gak pakai kunci. Jadi keyless technology ya. Jadi tamu check-in itu langsung dikasih QR code-nya, nanti buka kamarnya dari gadgetnya ya, dari handphone masing-masing ya. Termasuk informasi juga akan dikirimkan melalui gadget kita masing-masing. Menu dan sebagainya udah gak ada lagi di kamar. Karena kan protokol kesehatan sekarang gak boleh kayak banyak kertas di kamar, karena kan dipegang-pegang orang ya dan sebagainya. Jadi teknologi semas nih. Jadi kalau hotel yang gak mau bindah ke teknologi selanjutnya, dia akan ketinggalan gitu ya. Karena nanti ke depan, apalagi generasi kamu masih menggunakan teknologi semaksimal mungkin. Jadi kita yang pastinya di Indonesia 2022 ini udah mulai berubah. Beberapa hotel udah menggunakan, yang pasti udah digital marketingnya udah jalan. Terus elektronik sekarang beberapa tuh sudah mulai proyek untuk mengganti, tidak menggunakan kunci lagi tapi menggunakan keyless ya. Tanpa kunci keyless ya. Oke, selanjutnya. Nah ini saya ceritain tentang keyless ya. Jadi nanti waktu kita check-in itu, sebelum tamunya datang kita udah ngasih pre-arival, kita udah prepare check-in, nanti tamunya udah dikirim sama ke kita QR code-nya. Jadi dia udah di-assign misalnya di kamar 201 gitu. Jadi waktu kita datang ke 201 udah cukup tap dia punya handphone ke kunci kamar. Kunci kamar akan membaca bahwa itu tamunya. Once tamunya udah check-out, si QR code-nya udah nggak bisa dibuka lagi. Kecuali dia extend ya ke front office untuk di booking-kan lagi, atau extend harinya dan kemudian kuncinya berfungsi kembali, atau gadget-nya bisa membuka kembali kamarnya. Oke, sampai di sini nggak ada yang mau nanyain. Jadi tadi. Kalau nggak ada, ini biasanya tugasnya kegunaan dari hotel website tadi saya udah sampaikannya. Jangan lupa di email, satu minggu ke depan ya. Senin depan. Nah tugas ini ngebantu kamu UTS-nya sama UAS-nya. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, thank you and see you next week ya. Kalau minggu depan masih ada kuliah, saya nggak tahu dari kampus. Kalau dari schedule sih ada seminar series ya. Oke, gitu aja. Thank you. Selamat belajar ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. visal. Tai-S cáh. Tudia.